Sebelum masuk di alur cerita kali ini, Mimin sarankan untuk tonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Selamat mendengarkan! Mereka menaiki tangga menuju pintu masuk. Setelah mendaftarkan identitas mereka, mereka bisa melangkah masuk. Kapan masuk ke markas spirit pagoda menjadi begitu cepat? Mereka benar-benar meningkatkan efisiensinya, seru Yue Zheng Yu. Tang Wulin melirik Gu Yue. Dia ingat dia menunjukkan lencana pada anggota staff saat mereka mendaftar. Lantai pertama adalah aula megah yang lebih besar daripada cabang pagoda roh lainnya yang pernah dikunjungi Tang Wulin. Mural menutupi dinding, membentang di sepanjang langit-langit berkubah. Meskipun mural-mural ini tidak terlalu mencolok, namun melalui jumlah yang banyak mereka menggambarkan kisah epik dari zaman yang sudah lama berlalu. Setiap mural di markas spirit pagoda menggambarkan pemandangan dari legenda spirit Ice Douluo. Tang Wulin dapat melihat Akademi Shrek di antara karya seni. Ini tidak mengejutkannya karena The Spirit Ice Douluo awalnya adalah siswa Akademi Shrek. Mural-mural tersebut merekam semua pencapaian besarnya. Muralnya indah. Lihat, itu istri spirit Ice Douluo, Dragon Butterfly Tang Wutong, Su Xiaoyan menunjuk ke sebuah lukisan dinding. Legenda mengatakan bahwa bersama dengan spirit Ice Douluo, mereka memiliki total empat keterampilan fusi jiwa yang luar biasa. Tang Wulin mengikuti jarinya dan mengambil gambar kupu-kupu biru raksasa, huruf V, emas terpampang di punggungnya. Kata cantik tidak bisa menggambarkan dirinya. Dia adalah seorang Dewi. Ayo pergi, kami memiliki bisnis yang harus diurus. Karena Guiwe akrab dengan aula, mural tidak terlalu memengaruhinya. Dia memimpin, menuju lebih dalam ke dalam gedung. Bagian aula ini sangat luas dan kosong. Satu-satunya yang hadir adalah meja resepsionis dan beberapa lift. Guiwe membawa mereka ke lift merah, menunjukkan lencana. Pintu terbuka dan dia mengajak semua orang masuk. Lift merah khusus disediakan untuk anggota pagoda jiwa peringkat tinggi. Guiwe zeng yu berseru. Guiwe, siapa kamu? Dia meliriknya, lalu menggelengkan kepalanya dalam diam. Lift naik satu menit penuh sebelum berhenti. Mereka kehilangan nafas begitu mereka keluar dari lift. Melalui dinding kaca pagoda, lautan awan membentang sejauh mata memandang. Mereka samar-samar bisa melihat bentuk kota srek melalui awan dan kabut yang mengepul lembut. Di depan mereka berdiri ruangan yang luas dan disatukan dengan sempurna. Duduk di belakang meja adalah seorang wanita jangkung berusia 30-an. Dia memiliki penampilan rapi, rambut merah jatuh lurus ke punggungnya seperti tirai. Wanita itu adalah dekorasi terindah di dalam ruangan itu, kehadirannya hanya membawa kehidupan padanya. Dia tersenyum hangat setelah mengenali identitas para tamunya, berjalan untuk menyambut mereka dan memperlihatkan seragam hitamnya. Selamat datang di pagoda jiwa. Saya guru Guiwe, Leng Yaozu. Petik 2 Halo, senior, kata semua orang serempah. Guru Guiwe, ini adalah pertama kalinya Tang Wulin mendengar ini. Dari semua orang di grup, hanya Guiwe Zheng Yu yang tampaknya bereaksi terhadap perkenalan dirinya. Alisnya berkerut seolah dia mencoba mengingat fakta penting. Saya senang bisa mengenal talenta muda dari Akademi Srek seperti Anda semua, kata Leng Yaozu. Baiklah, kalau begitu jangan menunda lebih jauh. Aku akan mengantarmu ke Menara Jiwa Rol. Petik 2 Dia menuju pintu dengan keanggunan yang lembut, tubuhnya memancarkan pesona yang tak terlupakan dari seorang wanita dewasa. Leng Yaozu, Leng Yaozu, di mana saya pernah mendengar nama itu sebelumnya? Berusaha sekuat tenaga, Yue Zheng Yu tidak tahu dengan apa nama itu dikaitkan. Tang Wulin menatap Guiwe dengan pandangan bertanya, tetapi dia menjawab dengan senyum puas. Baik, tidak mungkin Pak Godaro tidak akan melihat betapa berbakatnya Guiwe. Gurunya mungkin orang hebat di sini. Leng Yaozu memimpin ketujuh siswa itu menyusuri koridor. Setiap kali mereka bertemu dengan anggota staf lain, anggota staf akan berhenti dan berdiri di samping dengan hormat. Kepala mereka sedikit menunduk saat mereka menyelinap melirik ke arah siswa. Mereka segera tiba di depan lift emas besar. Leng Yaozu menekan tangannya di pintu dan pintu itu segera meluncur terbuka. Para siswa mengikutinya masuk. Liftnya cukup luas untuk menampung belasan orang, belum lagi hanya delapan orang. Interiornya dicat emas berkilau, energi bersenandung di udara. Kalian anak-anak bisa pergi sekarang. Aku sudah mengatur segalanya untukmu. Dia menunjuk ke pintu emas besar. Terima kasih guru. Guiwe tersenyum. Alih-alih memperlakukan gurunya dengan hormat, dia lebih akrab dalam interaksi mereka. Leng Yaozu memancarkan senyum menyayangi. Ini pertama kalinya kamu memasuki menara jiwa roh, jadi jangan jeroboh. Itu tidak sama dengan platform kenaikan roh. Semua yang Anda temui di sana nyata. Perhatikan keselamatan Anda. Saya akan memantau Anda semua dari luar. Jadi saat Anda dalam bahaya, saya akan membawa Anda keluar. Petik 2. Terima kasih, senior. Tang Wulin melangkah maju dan mengungkapkan rasa terima kasihnya sebagai kapten tim. Dia memeriksanya sejenak, lalu kehangatan memasuki senyumnya. Menurutku kau adalah Tang Wulin? MN saya. Leng Yaozu menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Sangat disayangkan, saya pasti ingin merekrut Anda jika Anda tidak bergabung dengan sekte Tang. Baiklah kalau begitu, kalian pergi sekarang. Kami dapat melanjutkan topik itu setelah Anda selesai. Saya membuka menara jiwa roh. Petik 2. Saat kata-kata itu keluar dari bibirnya, anggota staf di sekitarnya segera mengganti perseneling dan memberi hormat kepada Leng Yaozu sambil berteriak, Ya, Bu. Mata Yue Zheng Yu berbina. Dia ingat siapa dia sekarang. Tetapi pada saat itu, Tang Wulin memberi perintah untuk masuk ke pintu. Emas memenuhi mata mereka begitu mereka melangkah melewati ambang pintu, sosok mereka menghilang ke dalam cahaya kemasan. Melihat mereka menghilang, Leng Yaozu mengungkapkan sedikit kekecewaan di matanya. Bukankah kita juga seperti ini dulu? Melihat mereka, saya jadi teringat bagaimana kita dulu, gumamnya. Tapi kamu sudah lama melupakan aku. Tidak seperti memasuki platform kenaikan roh, ketujuh siswa itu tidak terkena gelombang pusing. Sebaliknya, semuanya terasa normal, seolah-olah mereka berjalan melalui pintu biasa. Emas memudar dari penglihatan mereka, mata menajam saat mereka mengamati sekeliling mereka. Segera setelah itu benar-benar terbentuk, pagoda roh ilusi memudar, dan beberapa saat kemudian, Aula itu kosong sekali lagi. Berbentuk segi delapan, Aula itu memiliki diameter paling sedikit 300 meter. Tim tujuh Tang Wulin berdiri di tengah Aula. Delapan pintu, masing-masing setinggi 10 meter dan lebar 5 meter, Mengelilingi para siswa, mengjulang tinggi di depan mereka. Yuanen, Zheng Yu, formasi segitiga. Xie Xie, beradaptasi dengan situasi. Gu Yue, Xiaoyan, Li Zi, tetaplah di tengah. Tang Wulin menggonggong sambil melangkah maju untuk membentuk salah satu titik segitiga. Yuanen Yehui dan Yue Zheng Yu segera melakukan apa yang diperintahkan dan dipindahkan ke posisi. Dan tiga cincin jiwa muncul di bawah Sulizi, semuanya berwarna ungu. Tang Wulin yakin bahwa Sulizi hanya memiliki dua cincin jiwa kuning terakhir kali dia melihatnya. Kejutan memenuhinya saat dia menyadari bahwa jiwa roh Sulizi telah naik. Dia tahu betapa sulitnya bagi seorang master jiwa tipe makanan untuk menaikkan jiwa roh mereka, terutama ketika mereka sudah memiliki dua cincin jiwa. Aku punya roti babi, Gumam Sulizi, dan cincin jiwa pertamanya menyala. Sebuah roti babi muncul di tangannya dan dia melemparkannya ke Tang Wulin, yang menangkapnya dan memakannya dua kali gigitan. Kehangatan memenuhi Tang Wulin setelah makan roti itu. Esensi darahnya meraung dan pikirannya menajam. Dia dan Sulizi benar-benar pasangan yang serasi. Sulizi melafalkan mantra beberapa kali lagi dan membagikan roti kepada anggota tim lainnya. Roti babi ini memulihkan stamina dan kekuatan jiwa mereka, serta memberikan beberapa penyembuhan dasar. Tanpa melihat kembali ke Sulizi, Tang Wulin memberinya acungan jempol. Pada saat itu, suara gemuruh rendah bergema di seluruh aula saat kedelapan pintu perlahan terbuka. Tepat di luar pintu, puluhan mata hijau mengintip dari kegelapan ke arah tim Tang Wulin. Mereka adalah makhluk jiwa tipe Serigala, kata Siesie. Mereka unggul dalam menyerang dalam kelompok. Tang Wulin dengan tegas bertemu dengan tatapan mata predator. Tiga cincin jiwanya yang ungu terangkat sementara rumput blue silver mulai mengerumuni tanah di sekitarnya, dengan cepat merayap keluar untuk menutupi radius sekitar selusin metal. Pertahankan kekuatan jiwa Anda, kami tidak akan memiliki kesempatan untuk beristirahat saat kami memanjat menara, kata Gu Yui. Ini adalah pertama kalinya semua orang di sini. Bahkan Yui Zheng Yu tidak memiliki kekuatan untuk berpartisipasi dalam serangan menara ketika dia mendapatkan jiwa pertamanya. Tidak ada seorang pun dalam rentang usia tiga tahun yang bisa membantunya, jadi tidak ada gunanya dia mencoba saat itu. Setelah membagikan roti babi, Su Lizzy duduk di lantai dan mulai bermeditasi. Dia bukan pejuang. Terlepas dari itu, Tang Wulin tidak diragukan lagi benar mengundang Su Lizzy. Meskipun dia tidak bisa bertarung, dukungannya akan membuat mereka bertahan lebih lama dan menunjukkan lebih banyak kekuatan. Sol Biz mulai keluar dari pintu, serigala dengan bulu hijau tua dan mata zamrut. Mereka adalah serigala angin, sejenis makhluk jiwa yang biasanya ditemukan di hutan. Terlepas dari kenyataan bahwa tidak satupun dari mereka yang kuat sendirian, mereka menakutkan dalam kelompok. Kekuatan mereka terletak pada jumlah mereka dan bagaimana mereka tidak takut mati. Mereka akan menyerang sampai mereka atau mangsanya dimusnahkan. Lebih dari seratus serigala angin mengepung tim Tang Wulin. Serigala perlahan-lahan mengelilingi tujuh siswa secara bertahap semakin dekat. Ini hanyalah lantai pertama dari menara Jiwa Roh dan mereka mulai memahami tantangan macam apa yang menunggu mereka sekarang. Tetap kembali, semuanya, Gu Yue dan aku akan mengurus ini, kata Tang Wulin. Yuanen Yehui berdiri diam sementara Yue Zheng Yu menarik cincin jiwanya. Untuk maju sejauh mungkin, mereka harus bekerja sebagai tim dan memanfaatkan kekuatan satu sama lain. Serigala-serigala itu semakin mendekat, tetapi belum menembus wilayah rumput blue silver Tang Wulin. Mereka terus mengawasi dari perimeter, dengan sabar menunggu kesempatan untuk menerkam. Ketujuh orang yang membentuk tim Tang Wulin tetap tidak bergerak. Pertempuran akan dimulai saat kedua belah pihak mengambil tindakan. Tang Wulin memandang serigala dengan jijik dan rumputan blue silver tiba-tiba bergerak, melesat seperti ular berbisa dan mengikat beberapa serigala. Rumputan kemudian menarik serigala ke arah Tang Wulin. Dinding bumi meletus dari tanah, melindungi semua orang kecuali Tang Wulin dan serigala yang menerkam menabraknya. Seolah-olah dia baru saja menusuk sarang lebah, serigala-serigala itu langsung bereaksi, mengerumuninya dengan serangan ganas. Serigala angin memiliki kemampuan bawaan untuk menyerang dengan bilah angin, dan dalam sekejap mata, ratusan bilah angin berselang-seling menebas dinding bumi. Sebagian besar serigala, bagaimanapun, berfokus pada Tang Wulin, dan meskipun dia tidak dilindungi oleh tembok bumi pertama, yang lain muncul untuk melindunginya dari angin yang mengiris. Dia mendorong tangannya ke dinding raksasa itu dan mengangkatnya ke udara, menggunakannya seperti perisai melawan serangan gencal. Semua serigala angin menerkam Tang Wulin pada saat yang sama, tetapi cincin jiwa keduanya menyala. Tombak dari rumput blue silver menusuk yang terdekat di udara. Banyak dari serigala yang melalui perut mereka tertusuk tombak rumput, dan semuanya menjadi kaku saat disambal. Pada saat yang sama, cahaya es meledak dari tengah dinding bumi, melesat 3 meter ke udara dan meledak menjadi badai es bergerigi yang tak terhitung jumlahnya. Sebuah baptisan es menghujani serigala angin, setiap es mengarah ke mata mereka. Kematian datang untuk serigala, hujan dari atas dan menusuk dari bawah. Blue silver impaling arai milik Tang Wulin menusuk mereka dari tanah dan es guyue menusuk mereka dari langit. Tombak rumput dengan cepat mundur dan dinding tanah runtuh. Ketika Yue Zheng Yu dan Yuanen Yehui melangkah keluar dari reruntuhan, yang mereka lihat hanyalah lautan mayat. Pemandangan itu mengejutkan mereka, tidak ada satupun serigala yang selamat. Mereka mengerti betapa menakjubkan prestasi seperti itu. Setelah mereka dikurung di tembok bumi, Tang Wulin menunjukkan kemampuan pengendalian kerumunan yang kuat dan menahan semua serigala. Tapi bukan itu yang membuat mereka kagum. Orang yang benar-benar luar biasa adalah Guyue, yang dengan mahir mengarahkan ratusan es untuk menembus mata semua serigala. Tidak ada satu serigala pun yang tidak memiliki es yang tumbuh dari rongga mata mereka. Mereka bahkan tidak bisa mulai memahami seberapa besar kekuatan spiritual yang dia miliki. Bahkan Tang Wulin, yang sama akrabnya dengan Guyue, menoleh untuk menatapnya dengan heran. Kekuatan spiritualnya pasti berkembang pesat sekali lagi. Tidak mungkin dia bisa mengendalikan setiap es dengan tepat sebaliknya. Tang Wulin mengira bahwa dia dan Xie Xie perlu membersihkan yang tersesat. Tapi Guyue membuktikannya salah. Sidang pertama selesai, suara elektronik mengumumkan. Kamu bisa memilih untuk menyerap jiwa roh serigala angin seribu tahun. Kamu punya 10 detik untuk memutuskan. Petik 2 Sebuah pintu emas muncul di hadapan Tang Wulin dan timnya. Itu tidak sebesar yang membawa mereka ke sini. Tapi itu sama misteriusnya dan seekor serigala angin transparan melayang di depannya. Ayo pergi! Tang Wulin melambai kepada teman-temannya saat dia melangkah melewati pintu. Mereka semua bisa memilih untuk bergabung dengan serigala angin transparan yang melayang di depan pintu. Tapi mereka menolaknya begitu saja dan melanjutkan ke persidangan kedua. Mereka melangkah melalui pintu dalam sekejap cahaya, dan saat berikutnya, mereka menemukan diri mereka di sebuah ruangan yang sama dengan sebelumnya. Itu adalah ruangan segi 8 dengan 8 pintu besi juga. Cahaya melintas di mata Tang Wulin saat dia menunjuk ke teman-temannya. Mereka mereformasi formasi segitiga mereka tanpa sepatah katapun. Su Lizzy, bagaimanapun, duduk untuk bermeditasi alih-alih menggunakan keterampilan jiwanya. Ketujuh orang itu berasal dari Akademi SREC, jadi masing-masing dari mereka memiliki penilaian dan persepsi yang luar biasa. Su Lizzy tidak menggunakan keterampilan jiwanya karena, setelah percobaan pertama, dia menjadi percaya diri dengan kekuatan rekan satu timnya. Sebagai master jiwa tipe pendukung, sangat penting baginya untuk memutuskan dengan tepat berapa banyak kekuatan jiwa yang akan dihabiskan untuk setiap rekan satu timnya. Raungan geram tiba-tiba mulai memenuhi udara saat 8 pintu tiba-tiba terbuka. 8 singa api raksasa muncul, satu dari setiap pintu. Mereka adalah singa iblis yang berkobar, teman lama dari kelas 0. Senyuman terbentuk di bibir Tang Wulin. Sepertinya menara jiwa roh tidak jauh berbeda dari platform kenaikan roh. Keduanya memiliki makhluk jiwa yang serupa. Dilihat dari sosok dan tingkat energi mereka, Tang Wulin dapat mengatakan bahwa mereka semua adalah singa iblis betina berkobar dari tingkat 100 tahun. Namun, mereka setidaknya berusia 500 tahun atau lebih. Sebelum ada yang bisa mengatakan apapun, siie-sie melangkah maju. Biar aku yang menangani ini, katanya, sambil berlari ke arah singa. Tang Wulin duduk dan mulai bermeditasi, dan yang lainnya mengikuti. Tujuan mereka bukan di lantai bawah. Bahkan jika lantai ini menghasilkan jiwa roh seribu tahun, mereka menginginkan jiwa seribu tahun bermutu tinggi. Serigala angin tidak bisa memuaskan siapapun, begitu pula dengan singa iblis yang berkobar. Ini baru lantai dua. Siie-sie lebih dari cukup untuk menangani beberapa ratus tahun singa iblis yang menyala-nyala. Singa-singa itu masih mengaum saat siie-sie mencapai target pertamanya. Dia membubung ke udara, sosoknya berputar untuk menghindari semburan api sebelum tiba-tiba berakselerasi menuju singa. Sedetik kemudian, singa itu menjadi lemas di lututnya dan pingsan. Satu titik gelap bisa dilihat di punggung singa, satu-satunya tanda bahwa siie-sie telah menikamnya. Kakinya hampir tidak menyentuh tanah sebelum dia bergegas menuju target berikutnya. Tang Wulin mengangguk setuju, siie-sie telah tumbuh lebih terampil di Ghost Shadow Perplexing Track, dan sepertinya tidak lagi berjuang dengan itu. Sekarang dia tampak seperti sedang menari. Kedua siie-sie menyatu kembali dan kembali ke teman-temannya sebagai satu. Suara elektronik memenuhi ruangan sekali lagi, tetapi kali ini mereka memiliki 10 detik untuk memilih apakah mereka menginginkan jiwa rosinga iblis yang berkobar seribu tahun atau tidak. Siie-sie menyeringai pada Yuanen Yehui saat dia melewatinya. Dia memandangnya dengan dingin, menggeram, jangan menghalangi jalan. Pintu cahaya lain terbentuk dan tim memasukinya, melanjutkan ke persidangan berikutnya. Mereka tidak membutuhkan semua orang untuk menyelesaikan cobaan berikut, jadi mereka bergiliran menyelesaikan masing-masing. Tak satu pun dari mereka bahkan berkeringat membersihkan delapan cobaan pertama, tetapi makhluk jiwa yang mereka hadapi semakin kuat saat mereka melanjutkan. Dalam percobaan ke-8, mereka menghadapi enam makhluk jiwa di sekitar level 2.000 tahun. Yuanen Yehui langsung merawat mereka seperti sambaran petir. Mereka segera mencapai persidangan ke-9. Setibanya di sana, Tang Wulin angkat bicara. Kami akan berjuang bersama untuk uji coba ini, katanya. Pada titik ini, terlalu sulit bagi hanya satu atau dua dari mereka untuk membersihkan lantai. Melakukannya akan menghabiskan terlalu banyak kekuatan jiwa. Sudah waktunya bagi mereka untuk bertarung sebagai satu tim. Persis seperti sebelumnya, mereka menemukan diri mereka di aula segi delapan dengan delapan pintu. Namun kali ini, hanya empat yang dibuka. Seekor makhluk buas yang kekar melangkah keluar dari setiap pintu dengan total empat. Mereka tertutup bulu seperti salju dan memiliki aura keagungan. Ini adalah pertama kalinya Tang Wulin melihat makhluk jiwa seperti itu. Mereka jelas bukan penghuni hutan manapun. Itu adalah beruang es. Sie-sie berseru. Mereka makhluk jiwa yang kuat yang ditemukan di negeri paling utara. Mereka sangat besar dan harus memiliki tingkat kultivasi selama 3.000 tahun. Petik 2 Hati-hati semuanya, Gu Yue memperingatkan. Lantai sembilan menara jiwa roh adalah tonggak penting. Cobaan ini akan jauh lebih sulit dari yang kita hadapi sampai sekarang. Apa pendapatmu tentang mereka, Xiaoyan? Petik 2 Matasu Xiaoyan berbinan. Mereka hebat, luar biasa. Beruang ini sangat lucu. Saya ingin memeluk mereka. Petik 2 Ingat, semua orang menatapnya dengan aneh. Anda memilih jiwa roh Anda berdasarkan kelucuan? Beruang es memelototi Tang Wulin dan timnya. Udara mulai semakin dingin saat mereka muncul. Kabut dingin sudah mulai memenuhi ruangan. Nafas beruang es semakin dalam, seolah mengipasi api amarah mereka. Kempat beruang tidak menyerang mereka dari semua sisi. Sebaliknya, mereka berkumpul bersama dan maju perlahan.